assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama elektronik channel Oke bro kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting DCO ya pada semua driver amplifier baik itu SOC 506 UCL 150 SOC 504 dan Turbo 700W 6 meg untuk cara setting DCO nya sama bro ya Hai ada teman-teman yang bertanya gimana cara setting DCO nya Oke sekalian saya jawab disini bro ya di bro simak terus videonya jangan lupa like dan subscribe nya dan bunyikan tombol loncengnya ya agar anda semua selalu mendapatkan notifikasi dari elektronik channel Oke bro untuk setting DCO pada driver amplifier sama saja ya kita hanya membutuhkan avometer usahakan digital bro ya biar mudah di 200 milivol atau di 2000 milivol ya untuk avometer yang jenis seperti ini kita colokkan di speaker out disini bisa disini juga bisa hai hai oke kita setting DCO kita hidupkan amplifiernya Hai sampai keadaan normal ya untuk DCO nya sebab kita masih berpindah-pindah-pindah pertama kali di on-kan hai 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 yo langsung kita kasih musik ya bro ya untuk setting DCO usahakan kasih musik hai 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 kita geber sepencang-pencangnya sesuai kemampuan power amplifier kita ya Hai kalau sudah suara semper itu jangan dipaksakan hai 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 untuk DCO selalu berubah berubah-ubah bro ya usahakan mendekati di angka 00,0 untuk DCO idealnya berapa nanti saya jelaskan untuk DCO naiknya 0,6 koma sekian bro ya dan juga untuk turunnya min 0,5 sekian tadi ya kita bisa cek kembali klik itu bro untuk DCO nya seperti itu naik turunnya untuk DCO yang bagus dan ideal bro ya di bawah 20 ya di bawah 20 milivolt ini bro ya di bawah 20 milivolt idealnya DCO usahakan di bawah 20 milivolt ya jangan melebihi itu untuk DCO idealnya bro ya DCO yang bagus selamat menikmati